Karena banyak banget yang ketagihan sama cilok buatanku Dan kali ini aku bikin 25 porsi cilok goang atau cilok kuah pedas untuk pesanan tetangga perumahan Pertama aku mau rebus air bawangnya dulu Disini ada 1200 ml air, 6 bawang putih yang sudah dihaluskan dan 1 sendok makan garam Ini tinggal direbus sampai mendidih ya Nah sambil nunggu disini aku mau ncampurin tepung terigu 500 gram 1 saset lada bubuk, 2 saset penyedap rasa dan daun bawang secukupnya Ini diaduk-aduk rata dulu ya geng sampai semuanya tercampur rata Nah ini air bawangnya sudah mendidih langsung aja kita masukkan secara bertahap ke dalam tepung yang sudah kita campur dengan bumbu tadi Jangan lupa sambil diaduk-aduk dengan spatula seperti ini ya gengs Kalau airnya sudah masuk semua tinggal dilanjutkan untuk mengaduknya Kalau sudah tercampur rata masukkan tepung tapioca atau tepung aci atau tepung kanji ya guys 500 gram Aduk kembali dengan spatula Nah kalau adonannya sudah agak dingin kalian boleh uleni dengan tangan ya guys Uleni sampai semua bahannya tercampur rata Nah kalau masih lengket kayak gini boleh ditambahin 1 oz sepung tapioca lagi Uleni kembali sampai adonannya tercampur rata seperti ini ya gengs Tekstur adonannya tuh memang sedikit lembek jadi gak masalah ya kalau masih lengket Untuk isian ciloknya aku dadar 2 putir telur aja seperti ini Cukup dibumbui dengan garam aja ya guys Nah ini kalau udah garing langsung aja kita tiriskan Lanjut ke adonan ciloknya kita ambil sebagian ya guys Langsung aja kita bentuk bulat-bulat dan pipihkan Telur dadarnya udah aku potong-potong kecil kayak gini Dan tinggal masukkan ke dalam adonan ciloknya dan dibulat-bulatkan seperti ini Ulangi sampai adonan ciloknya habis ya gengs By the way adonan ciloknya memang sedikit lembek dan agak lengket ya gengs Jadi tangan kalian bisa dibaluri dengan tepung tapioca dulu biar nanti gak lengket di tangan Nah ini cilok yang udah aku bulatkan kurang lebih sebanyak ini Siapkan air panas untuk merebus Nah disini aku tambahin minyak goreng sedikit Kalau airnya udah mendidih langsung aja nih kita masukkan cilok yang udah kita bulat-bulatkan tadi Karena ciloknya saking banyaknya jadi aku merebusnya pakai 2 panci gengs Ini direbus sampai mengapung ya guys Kalau udah mengapung kayak gini udah bisa langsung kita angkat Dan aku mau rendam dulu dengan air dingin atau air biasa ya guys Ini supaya gak lengket Nah kalau udah langsung aja diangkat dan tiriskan ke dalam wadah baskom yang terpisah kayak gini Untuk membuku wabedasnya disini aku cuma pakai bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit Tingkat kepedasan disesuaikan dengan selera Nah ini wajan andalanku kalau lagi mau masak besar Tinggal ditumis aja bumbunya sampai harum dan matang Nah kalau udah harum dan matang masukkan air kurang lebih 4 liter Disini aku tambahin bumbu lagi seperti 3 sendok makan saus tiram 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula Dan untuk aroma harumnya disini aku pakai 10 lembar daun jeruk By the way untuk penggunaan gula pasir ini disesuaikan dengan selera aja ya geng Nah ini tinggal dimasak sampai mendidih Kalau udah mendidih masukkan cilok yang udah kita bikin tadi Karena ini memang agak lengket jadi harus hati-hati ya guys ya Ini tuh lumayan banyak banget guys Kalian bisa lihat satu wajan aja ini udah penuh banget Ini tinggal direbus sampai mendidih By the way disini aku tambahin penyedap rasa Ini sesuai selera aja aku pakai yang rasa sapi Terakhir aku tambahin daun bawang untuk kuahnya biar nambah sedap Nah ini dia untuk cilok goang atau cilok kuah pedasnya udah matang Ini mumpung mesi panas langsung aku bungkus gengs Satu bungkusnya aku hargai 8.000 rupiah dengan isi 10 buah cilok Dan untuk harga modal yang aku keluarkan untuk bikin 25 porsi cilok ini Kurang lebih seperti ini ya gengs Kembali lagi harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing Dan ini adalah harga bahan-bahan yang ada di daerah Cikarang Total modalnya 60.000 Nah ini satu resepnya kurang lebih jadi 25 porsi Dengan aku hargai satu porsinya 8.000 Total keuntungan yang aku dapat dalam satu porsi ini tuh 140.000 gengs Buat emak-emak ini 140.000 lumayan gede loh gengs Apalagi kalau udah biasa bikin cilok itu terasa cepet gengs Ini aku lagi bungkusin buat pesenan dan langsung aja aku mau antar Selesai antar-antar aku juga pengen nyobain cilok buatanku gengs Alhamdulillah kebagian sisaan gengs Lumayan dapet 6 biji Ini tuh rasanya enak kuahnya tuh gurih pedas Buat kalian penasaran bisa langsung re-cook ya guys Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba